Hai kita teman-teman kembali lagi bersama TSproject ini saya baru bawa ini TV mitoshiba lagi Hai ini ukurannya 17in Hai kerusakannya itu garis teman-teman Oh iya kita kita menebaknya ya emang kerusakannya di vertikal Oke kita turunin dulu ya Oke TV-nya udah kita turunin ini kerusakannya seperti ini teman-teman ya diperhatikan ya teman-teman jangan di skip kita nyalakan ya TV-nya ya itu TV yang kita tandani sudah jadi ini TV-nya yang ukur 17in kita tes ya garis ya oke seminggu yang lalu Hai emang sih di vertikalnya Hai cuman kok dia enggak enggak bertahan lama gitu oke kita akan cari yang bikin dia enggak bertahan lama sih vertikalnya kita cek kita bongkar yang bikin TV-nya enggak peta ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 78040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 oke teman teman ya kita lihat ini bekas kita ganti vertikalnya dan gambarnya masih garis oke, jadi kita akan cari tahu penyebabnya kenapa vertikalnya mudah terbakar oke, yang pertama kita lihat dulu solderan dari program sudah pada langkang semua ya kita akan solder ulang aja semua ini bagian tuner program terus kita ganti elko nya itu ada driver horizontal kita akan solder ulang dan bagian horizontal juga sudah mulai ngangkat dan bagian RGB nya teman teman masih sehat rumah daya ngangkang oke kita mau cobot dulu ini ya elko-elko baru kita solder ulang ya 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 wups malah HP nya mencolot teman teman wups oke jadi jadi elko yang akan kita cabut itu elko regulator teman 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 bagian vertikal ya jadi yang bagian vertikal itu di bagian sini maaf biar jadi tepat penumpuhnya tinggi oke jadi disini itu ada elko vertikal yang harus kita ganti ini ya teman 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 satu oke kita settot ya selamat menikmati 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 di bagian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati